Intro Assalamualaikum semuanya Sebelum masuk ke cerita Untuk kalian yang suka goes Atau ingin tahu tentang kehidupan Seputar sepeda MTB Kalian bisa mengunjungi channel Yusuf SF Di channel Yusuf SF ini Kalian akan benar-benar dimanjakan Tentang dunia persepedaan Dengan editan yang sangat keren Silahkan klik link di deskripsi di bawah ini Untuk berkunjung ke channel Yusuf SF ya Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan sebuah kejadian Yang terjadi karena sebuah pergaulan bebas Dimana disana terdapat seorang gadis Yang menjadi korban karena ulahnya sendiri Gadis muda itu sebelumnya dibawa oleh belasan remaja Ke sebuah puskesmas Dia sudah dalam keadaan yang tidak berdaya Dan kemudian akhirnya menghambuskan nafas terakhirnya Menurut keterangan yang saya dapatkan Beberapa remaja itu mengaku Bahwa si gadis terjatuh sewaktu mereka berboncengan Akan tetapi Pihak medis merasa ada sesuatu yang janggal Sebab mulut dari si gadis Sempat mengeluarkan busa yang cukup banyak Dan pada bagian organ vitalnya Juga mengalami pembengkakan Yang cukup parah Hingga dari keterangan tersebut Kelima dari kesebelas remaja itu Diketahui telah melakukan tindakan yang tidak terpuji Terhadap gadis tersebut Mereka melakukan perbuatan itu Tepat di hari ulang tahunnya Dan itu adalah hadiah kelahiran Sekaligus pengakhir kehidupannya di dunia ini Si gadis muda dalam peristiwa ini Bernama Ica Dan berusia sekitar 16 tahun Dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya Di kabupaten Cianjur Di provinsi Jawa Barat Diketahui bahwa gadis muda itu Masih berstatus sebagai seorang pelajar Dia baru duduk di kelas 11 Di SMA Negeri Cianjur Ica dikenal di mata teman sekolahnya Adalah seorang gadis yang cukup aktif Beberapa guru juga menuturkan Bahwa ia termasuk murid yang cukup cerdas Dia sering mendapatkan nilai yang bagus Dan sangat rajin Ketika sedang belajar di dalam kelas Akan tetapi Itu berbanding terbalik Ketika dia sudah berada di luar jam sekolah Ica ternyata memiliki pergaulan yang cukup luas Dan itu malah memberikan dampak yang cukup negatif Menurut keterangan dari teman kelasnya Ica sering kedapatan nongkrong dengan pacarnya Sepulang sekolah Dan mereka bahkan bisa menghabiskan waktu Sampai sore hari Ica juga berkumpul bersama teman-teman dari pacarnya Anak-anak tongkrongan itu Disinyalir memiliki citra yang buruk Di lingkungan sekitar Meskipun seringkali beberapa teman Ica Memberikan nasihat mengenai pergaulannya itu Akan tetapi Ica seperti tutup mata Dan menganggap bahwa hubungan pertemanannya Masih berada di batas yang wajar Hingga hal itulah yang mendorong gadis 16 tahun tersebut Sering nongkrong dengan perkumpulan remaja pria itu Dia bahkan merasa sudah seperti menjadi bagian dari mereka secara tidak langsung Dari sana kehidupan Ica semakin terperangkap cukup dalam Ica kemudian juga mulai mengenal obat-obatan terlarang yang sering mereka konsumsi Diketahui obat itu harusnya digunakan untuk penyembuh penyakit tenggorokan Namun para anak muda itu malah menyalah gunakannya untuk sebuah kenikmatan yang sesaat Dan hal itu akhirnya membuat Ica mulai mencoba beberapa obat-obatan itu Dan karena hal itu akhirnya membuat Ica mulai mencoba beberapa obat-obatan itu Awalnya dia dipaksa oleh pacarnya dan berakhir menjadi ketagihan karena efek yang dihasilkan Selain itu Indra selaku pacar dari Ica juga sering memberikannya minuman keras Indra benar-benar memberikan dampak yang sangat buruk untuk hidup Ica Para remaja itu sebenarnya melakukan tindakan tersebut Atas dasar menginginkan sebuah pengakuan atas jati diri yang mereka cari Beberapa remaja malah bertindak negatif hanya untuk terlihat keren Dan itu cara agar bisa masuk di ruang lingkup pertemanan yang dianggap cukup tersohor Hingga hal itulah kemungkinan besar menjadi alasan Ica tergabung di sana Gadis 16 tahun itu butuh sebuah pengakuan Dan kemungkinan juga agar bisa terus-menerus bersama dengan pacarnya Akan tetapi sayangnya sebelum Ica menyadari bahwa semua itu adalah sebuah kesalahan Dia nyatanya harus menjadi korban atas tindakan yang dia lakukan sendiri Dan itu membuat kisah ini semakin memilukan Kejadian itu bermula ketika Indra berniat untuk merayakan ulang tahun dari pacarnya Pesta kecil itu akan diadakan di salah satu rumah kosong di desa tempat tinggalnya Dan dia juga akan mengundang beberapa teman yang lain untuk hadir bersama dengan mereka Menurut kesaksian dari salah satu anggota keluarga Saat itu Ica dijemput oleh pacarnya sekitar jam 7 malam Atau lebih tepatnya tanggal 10 bulan April 2022 Pihak keluarga dari Ica sama sekali tidak merasa curiga kepada Indra Karena putrinya itu memang sering dijemput pacarnya Dan biasanya mereka akan pulang sebelum jam 12 malam Setelah berhasil menjemput di rumahnya Indra kemudian membawa pacarnya itu ke sebuah rumah kosong Di sana sudah menunggu beberapa teman yang lain Dan mereka memang telah mempersiapkan pesta kecil-kecilan Sebagai perayaan hari kelahiran gadis yang berusia 16 tahun tersebut Di rumah kosong itu terdapat belasan remaja yang bersekolah di tempat yang sama Sebelas remaja itu juga ternyata mempersiapkan puluhan obat batuk Dan beberapa botol minuman keras Mereka nyatanya akan merayakan ulang tahun tersebut Dengan merusak otak mereka itu sendiri Para remaja itu mencampur minuman keras dengan obat batuk itu secara asal-asalan Mereka seolah ingin merasakan sensasi yang berbeda dengan modal yang sedikit Dari sana Ica bersama dengan kesebelas remaja itu mulai berpesta Mereka menenggak minuman dengan sebuah cangkir Hingga setelah logika pikiran mereka semakin menipis Indra kemudian terus-menerus menyodori pacarnya Dan mencekokinya sampai minuman itu habis Indra seolah memiliki rencana yang lain Dia menginginkan Ica agar benar-benar terombang ambing kesadarannya Dan kemudian dia akan melahap tubuh gadis itu di pojok rumah kosong tersebut Dan Ica tentu saja tidak memahami resiko besar yang akan terjadi Setelah Ica sudah berada dalam batas kesadaran yang tidak bisa dikendalikan Indra kemudian bergerak cepat dengan rencana dan pikiran kotor di kepalanya itu Di sudut pojok kanan rumah kosong tersebut Pria yang berusia 17 tahun itu melakukan tindakan yang enak di tubuh dari pacarnya Sebenarnya perilaku dari mereka sering terjadi Dan Ica yang setengah tersadar itu hanya membiarkan tubuh Indra berada di atasnya Akan tetapi ternyata pacarnya itu tidak melakukannya sendiri Keempat teman yang lain juga malah ikut-ikutan Dan Ica dikerumuni oleh mereka secara bergantian Beberapa rudal itu terus-menerus dihujamkan Sampai menembus batas logika yang ada Mereka sama sekali tidak menghiraukan teriakan Ica Yang meringis sangat kesakitan Di sana Ica seperti sapi perah Yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka semata Dalam olah TKP dijelaskan oleh Indra Bahwa setelah melakukan perbuatan itu secara bersama-sama Indra kemudian mengelus rambut dari pacarnya Dengan penuh kasih sayang Dia melihat bahwa Ica sudah berlinang air mata Gadis 16 tahun itu nampaknya dalam keadaan yang terluka di bagian alat vitalnya Indra kemudian membiarkan Ica duduk sebentar di sana Dia juga masih memberikan beberapa gelas minuman itu Sampai Ica semakin lemas Hingga akhirnya resiko yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka Akhirnya terjadi Ketika itu Ica mulai mual dan mengeluarkan sisa makanan di perutnya Wajah cantik polos dari gadis itu juga berubah memocat Indra seketika sangat panik melihat pacarnya seperti itu Kepanikan dari mereka kemudian ditambah dengan mulut dari Ica yang mengeluarkan busa Mata Ica juga mulai terpejam dan beberapa menit kemudian Gadis itu sudah kehilangan kesadarannya Indra selanjutnya memberikan air putih untuk diminum Ica Namun kondisinya malah semakin parah Dan para remaja itu terjebak di situasi tersebut Karena mereka tidak punya pilihan yang lain Mereka kemudian membawa Ica menuju ke sebuah puskesmas Yang tidak jauh dari sana Dari kesebelas remaja Tidak semuanya mengantar Hanya Indra dan keempat lainnya Yang ikut menolong dan membawa gadis tersebut Ketika mereka sudah hampir di puskesmas Salah satu teman Indra kemudian mengusulkan Bahwa mereka harus berbohong mengenai kondisi yang sebenarnya Mereka tidak ingin jika perbuatan dari mereka sampai ketahuan Mereka semua kemudian sepakat bercerita bohong mengenai kejadian Yang menimpa gadis 16 tahun tersebut Kebohongan yang disepakati oleh mereka Adalah Ica terjatuh saat mengendarai sepeda motor Dan mereka beralasan tidak tahu menahu Mengapa Ica bisa dalam kondisi separah itu Hingga setelah mereka akhirnya sampai di puskesmas Para perawat di sana kemudian langsung membawa ia ke dalam Untuk diberikan pertolongan Kelima remaja termasuk Indra selaku pacarnya Kemudian dimintai keterangan oleh salah satu dokter di puskesmas tersebut Hingga kelimanya kemudian menjawab Dengan kesepakatan berbohong yang telah disepakati Sekitar setengah jam kemudian Pihak keluarga dari gadis itu sudah berada di ruang perawatan Mereka sebelumnya diberitahukan kabar buruk yang menimpa putrinya tersebut Setelah beberapa jam mendapatkan perawatan Nyatanya hidup dari Ica sudah tidak lagi bisa tertolong Dan gadis 16 tahun itu harus mengembuskan nafas terakhirnya Di samping kedua orang tuanya Untayan kesedihan terasa sangat mendalam dirasakan oleh pihak keluarga Mereka tidak menyangka karena terakhir bertemu dengan putrinya itu Ia masih dalam keadaan yang sangat baik dan sehat Setelah melakukan konsultasi dengan pihak medis di puskesmas Keluarga dari Ica kemudian membawa putrinya itu Untuk dilakukan visum di rumah sakit Pihak keluarga ingin mengetahui kejelasan Atas apa yang sebenarnya terjadi kepada Ica Dan berharap bahwa hasil pemeriksaan itu bisa mengungkapkan keterangan Yang dikatakan oleh para remaja Yang membawanya ke puskesmas Hingga setelah menjalani serangkaian tes medis di rumah sakit Dijelaskan bahwa Ica mengalami kondisi keracunan Dari beberapa butir pil yang dia konsumsi Selain itu ada indikasi di bagian lubang hitam miliknya Bahwasannya dia sudah dilakukan pencoblosan secara berulang kali Oleh beberapa rudal balistik Setelah mendengar keterangan dari pihak medis Pihak keluarga kemudian memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian Mereka benar-benar sangat terkejut dengan keterangan yang disampaikan Sebab Ica ketika berada di rumah berkelakuan sangat baik Dan tidak pernah ada kecurigaan mengenai pergaulannya di luar sana Kedua orang tua dari Ica juga sangat terpukul dengan kejadian ini Mereka berpikir bahwa seharusnya dari awal Mereka melakukan tindakan pencegahan Dan mengontrol setiap tindakan dari putrinya Akan tetapi kejadian ini sudah terjadi Dan kedua orang tua dari gadis 16 tahun itu Hanya bisa menyesal namun tidak bisa mengulang waktu kembali Pihak keluarga juga berharap bahwa apa yang terjadi kepada putrinya Diselesaikan dengan cepat dan baik oleh pihak kepolisian Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam Polisi lalu meringkus ke 11 remaja Yang terakhir kali bersama dengan gadis 16 tahun itu Dan setelah melakukan interogasi secara sistematis Pihak kepolisian kemudian hanya mengamankan 5 dari ke 11 remaja Dan mereka selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian Untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam Dari keterangan yang disampaikan Indra Selaku pacar dari Ica Dia akhirnya mengakui atas aksi yang mereka lakukan terhadap korban Namun dia berkilah bahwa perbuatan itu didasari tanpa paksaan Dan mereka memang sering melakukan itu Hingga setelah menjalani serangkaian persidangan di pengadilan Kelima pelaku itu kemudian difonis bersalah Dan hukuman yang akan dijatuhi kepada mereka Adalah sekitar 2 sampai 5 tahun kurungan penjara Karena berkaca pada undang-undang Bahwa para pelaku masih berusia di bawah umur Semoga dari kejadian ini bisa menjadi pelajaran yang penting untuk kehidupan kita Terlebih untuk para orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur Sebaiknya kita harus menjaga mereka dengan penuh kewaspadaan tingkat tinggi Sebab tanpa bisa kita sangkal Bahwa zaman sudah bergerak semakin maju Dan retorika pergaulan bebas para remaja Semakin sangat mengkhawatirkan Sampai jumpa di video menarik selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton